Halo semuanya, ketemu lagi dengan Konor Fan di KMP Badminton Hari ini aku akan ngeboxing dan juga nge-review singkat satu buah paket yang barusan Tiba lagi di rumahku pagi ini Jadi aku nggak tahu berapa banyak paket yang sudah tiba di rumahku dalam minggu ini Jadi disini aku sudah sediakan satu buah paket Dan kalau kalian lihat bentuk kotaknya, kalian pasti sudah bisa tebak Ini adalah raket 30 tahun anniversary dari Haikuwa Jadi disini nggak tahu berapa banyak teman-teman subscriber yang ngeharap KMP Badminton Untuk nge-review raket ini buat kalian semua Jadi disini aku sudah dapatkan raketnya dan akan kubahas di next content Jadi disini hanya review unboxing aja Oke, jadi buat kalian penasaran, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir Dan buat kalian barusan hadir di channel KMP Badminton ini Seperti biasa, langsung aja tekan tombol subscribe Subscribe dan subscribe Karena subscribe itu gratis dan buat kalian yang merasa Kau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton Biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi Badminton Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review section Terima kasih telah menonton! Di depan gue ini sudah ada satu buah rakyat yang akan gue bahas di video kali ini Yaitu Hequa 30 tahun anniversary yang varian Red Lightning Jadi disini kenapa aku pilih yang Red Lightning Dikarenakan aku jujur aja lebih suka varian yang warnanya agak sedikit merah Jadi dikarenakan aku suka warna merah jadi aku pilih yang Red Lightning Jadi ada beberapa channel yang sudah ngebahas rakyat ini yang bilang kalau yang Gold itu serinya 76 gromet dan yang Red ini 72 gromet Jadi disini aku sudah punya rakyat ini dan akan kubahas di next content Apakah rakyat ini memiliki performa yang kita harapkan di sebuah rakyat yang bisa dibilang ini secara kosmetik ini keren Dan juga untuk harga ini sangat-sangat terjangkau sekali Jadi jujur aja Hequa ini jujur aja sangat berantusias untuk buatin satu batang rakyat buat kita-kita orang Indonesia Yang harganya terjangkau tapi untuk kualitas dan performanya ini bisa dibilang jos kan jos Oke kita akan bahas rakyat ini dimulai dari harga rakyat ini dahulu Untuk harga rakyat ini dimandu di angka Rp280.000-300.000 Jadi buat aku pribadi ini rakyat jujur aja sangat-sangat murah untuk paket yang kalian dapetin Kalau kalian keluarin Rp200.000 aja kalian sudah dapat satu buah senar dari Hequa Satu baju, tas serut dan juga grip dari Hequa Apalagi yang kalian butuhkan di sebuah rakyat badminton Jadi kalian sudah beli Rp200.000 kalian sudah dapat all-in yang kalian butuhkan di satu batang rakyat badminton Oke jadi buat kalian penasaran atau kalian mau beli rakyat ini aku akan kasih link pembeliannya di kota deskripsi kalian bisa langsung klik aja Oke kita akan bahas ke poin soalnya yaitu berat Untuk berat seperti biasa ada varian 4U ada varian 3U kalian tinggal request aja ke toko tersebut Jadi disini aku request yang varian 4U dan aku dapat di angka 84 gram Apakah kalian bisa lihat ini 84 gram dan aku akan coba timbang apakah berat kosongannya sama 84 aku dapat lagi 85 gram Jadi 1 gram selisih di rakyat 30 tahun anniversary ini yang aku dapetin yang versi redline ini Oke kita bahas ke poin soalnya yaitu balance point Untuk balance point pada rakyat ini kalau di hitungan Hequa ini 300mm Kita akan coba ukur sendiri secara manual Ini sih kayaknya 300 nih Oke titik tengahnya disini kita akan coba ambil penggaris dan kita ukur Pas di 300mm berasa head heavy Oke kita akan coba swing Ini raket Kalau aku mau bilang ini berasa lincah ini gak gimana berasa lincah ya Aku masih berasa ini raket head heavy Cenderung feelingnya mirip-mirip dengan fighter jet pro aja Jadi aku berasa sih mirip-mirip dengan fighter jet pro Oke kita akan bahas ke poin soalnya yaitu soft Untuk soft ini gak tertera di raketnya Jadi aku akan coba bank coin buat kalian semua Kalian bisa lihat Oke Aku bisa kategorikan ini softnya atau stiffness pada soft raket ini Aku cenderungkan ke medium aja Jadi gak gimana berasa kaku-kaku amat Dan juga gak gimana berasa fleksibel-fleksibel amat Oke jadi untuk stiffness pada soft raket ini aku bisa kategorikan ini hanya di medium saja Oke kita akan bahas ke poin soalnya yaitu tension Untuk tension seperti biasa Raket high kuah hanya bisa ditarik sampai 33 LBS Tapi untuk 33 LBS ini udah sangat-sangat cukup kuat untuk raket Atau untuk kita-kita yang para penghobi Jadi buat kalian kalian gak mungkin aja tarik sampai di atas 30 Jadi untuk aku pribadi aja aku hanya tarik di angka 28-30 LBS aja Jadi disini di next content aku akan coba pakai senar ini Senar bawahnya Jadi aku akan coba tarik dengan tarikan 28 yang main Yang cross 30 LBS Apakah raket ini memiliki performa yang kita harapkan Oke kita akan bahas di next content Oke kita akan bahas ke poin soalnya yaitu grommet Untuk jumlah grommet pada raket ini aku akan coba hitung Apakah raket ini berjumlah 72 seperti yang orang-orang bilang Oke ya jumlah grommet pada raket Red Lightning Atau seri 30 tahun anniversary yang Red Lightning ini Yang warna merah ini di jumlah 72 mata ini Jadi buat kalian yang udah punya yang seri Gold Apakah dia memang beda dengan seri yang Red Kalian bisa tuliskan di kolom komentar Oke kita bahas ke poin soalnya yaitu Desain chart Untuk desain chart pada raket ini aku bisa bilang Dengan harga 200 ribuan aku bisa bilang Perpaduan warna yang diberikan Jujur aja kalau aku pribadi aku lebih suka yang glossy Jadi disini dikarenakan raket ini glossy Jadi aku lebih suka Bisa aku bilang ini Perpaduan warna merah, hitam, putih Yang ada pada raket ini Ini membuat raket ini kelihatan sangat-sangat elegan Dengan harga yang sangat-sangat murah sekali Jadi buat aku pribadi Ini desain chartnya sangat-sangat bagus Sangat-sangat mewah Walaupun aku lihat dari dekat Ataupun lihat dari jauh Ini raket masih kelihatan sangat-sangat elegan sekali Oke aku akan lihat apakah raket ini Desain chartnya atau Kualitas chartnya ini bagus Seperti yang orang-orang bilang Oke Kalau untuk kualitas chart aku masih bilang Ini raket masih agak kurang rapi Jadi ada yang Chartnya agak kelihatan agak tebal Ada yang kelihatan agak Kurang Tapi aku gak gimana peduliin Dengan harga 200 ribuan Kita sudah dapat satu batang raket Satu paket full Aku bisa bilang ini raket Kalau kalian beli batangan aja Mungkin harganya 200 ribuan aja Jadi buat aku pribadi Untuk harga raket 200 ribuan Aku bisa bilang Kalian sudah dapat satu batang raket Yang memiliki aspek-aspek Yang kita mau di sebuah raket badminton Pertama kosmetiknya bagus Kedua paketnya lengkap Kalian sudah dapat satu senar Grip Tas serut Dan juga baju Dan yang terakhir adalah Harganya sangat-sangat murah Sangat-sangat terjangkau Buat kita-kita orang Indonesia Jadi jujur aja Kita harus berterima kasih Ke pihak Aikua Yang sudah bersedia Membuat raket-raket badminton Yang nyaman buat kita Paketnya juga lengkap Dan juga harganya Terjangkau buat kita Orang-orang Indonesia Jadi terima kasih buat Aikua Moga-moga kalian Makin berkembang Dan juga makin berantusias Membuat raket-raket badminton Dengan harga terjangkau Tapi performanya joss Oke Kita bahas ke first impression Untuk first impression Aku bisa bilang Dengan sekali aku swing Rakyat ini aku merasa Ini raket bukan tipikal Rakyat cepat Bukan tipikal Rakyat cepat Atau bukan tipikal Buat kalian yang suka Cekat-cekat bola Atau kalian yang tipikalnya Pemain depan Jadi disini Ketika aku swing Rakyat ini Aku masih berasa Rakyat ini agak Hair happy Mirip dengan Fighter Jet Pro Yang sebelumnya Sempat aku bahas Di channel KIP Badminton Jadi disini Aku bisa bilang Ini rakyat ku condongkan Buat kita-kita yang Tukang smash Kita-kita yang Tukang gebuk Jadi buat kalian penasaran Kalian pantengin terus saja Channel KIP Badminton Karena di next content Aku akan ngebahas Rakyat ini bersama-sama Apakah rakyat ini Bisa aku kategorikan Rakyat yang Aku rekomendasikan Buat kalian yang Tukang gebuk Ataukah Lebih kurekomendasikan Buat kalian yang Pemain depan Oke Mungkin cukup sekian Video aku kali ini Kalau kalian suka Langsung aja Tekan tombol Like Comment Dan subscribe Dan di share Kemen kalian Agar teman-teman kalian Dapat manfaat-manfaat Yang ada di channel KIP Badminton ini Dan buat kalian yang punya Pertanyaan seputar Rakyat 30 tahun Anniversary Yang Red Lightning Ini bukan yang Gold Kalian bisa tulis Yang pertanyaan kalian Di kolom komentar Aku akan jawab Satu persatu Dan akhir kata Jangan lupa smash Dan jangan sampai Salah beli rakyat Ciao Sampai jumpa